Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar dan Pangdam Tiga Siliwangi menyimbau agar warga Jabar tidak datang ke Mahkamah Konstitusi atau MK saat sidang terkait Pilpres 2019. Warga Jabar diimbau menyerahkan semua prosesnya ke Mahkamah Konstitusi dan menunggu hasil sidang di rumah. Ditemui seusai apel konsolidasi operasi Ketupat Lodaya 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mapolda Jabar Kamis pagi, Gubernur Jawa Barat di Dronkamil menyatakan apresiasinya terhadap kondusivitas Jabar dan menurunnya angka kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran 2019. Gubernur mengimbau agar warga Jabar tidak datang ke Mahkamah Konstitusi Jakarta saat sidang perselisihan hasil pemilu diselenggarakan. Ya saya kira seperti imbauan dari Pak Kapolda, Kita serahkan semua prosesnya kepada MK, ada tidak ada keramaian, MK tetap akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan peraturan perundang-undangannya. Lebih baik kita tunggu di rumah. Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi mengatakan, pihaknya terus berupaya agar tidak ada warga Jabar yang pergi ke MK. Pihaknya pun tidak akan melakukan upaya penyekatan massa. Kita tidak akan melaksanakan perintah untuk perasaan soliditas. Pangdam Tiga Siliwangi pun menyatakan akan menindak tegas Oknum TNI yang tidak menjaga soliditas dengan kepolisian. Sidang hasil perselisihan pemilu akan digelar pada 14 Juli 2019. Gubernur, Kapolda, dan Pangdam mengimbau agar warga Jabar tidak datang ke MK saat sidang tersebut. Budi Hartati, Bandung TV